Harun Mas Siku yang disebut oleh Pak Bram ini sebenarnya bukan siapa-siapa Cuman di belakangnya dia ini ada siapa-siapa Sampai dengan sekarang ini itu belum juga tertangkap Dua hal, mau atau tidak mau Kalau mau mestinya sudah teratasi persoalan Harun Mas Siku ini Ini ada sesuatu yang begitu luar biasa membentengi keberadaan Harun Mas Siku Sehingga sampai dengan saat ini belum dilakukan penangkapan Jadi tidak mungkin kita melakukan itu tanpa ada perintah dari pimpinan Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen Ini sahabat lama saya ketika saya masih menjabat sebagai ketua KPK 2011-2015 Beliau adalah penyidik senior pada Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Kristian, selamat datang Pak Kristian Sehat dan saya terima kasih sekali bisa hadir di studio yang sangat luar biasa ini Sama-sama Pak Kristian Oleh Pak Abram, Pak Abram ini pimpinan saya Netizen, pimpinan saya yang sangat berani Beliau ini ayam jantan dari timur Pak Kristian, ini ada yang menarik nih Isu yang semakin hot di negara kita Sebenarnya ini kasus lama tapi akhir-akhir ini sudah mulai diributkan kembali Kasus pelarian atau kasus DPO tersangka Harun Masiku Kan ini mulai diributkan kembali ya setelah kemarin ada RDP Antara Komisi 3 dan Komisioner KPK yang mempertanyakan Keberadaan atau sejauh mana kasus buronan Harun Masiku ini ditangani Karena kan banyak menduga-duga, kok ini sudah sekian lama Harun Masiku tidak bisa ditemukan Tidak bisa ditangkap, padahal sebenarnya posisinya ini diketahui Sudah dideteksi Dan seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK Alex juga menyatakan demikian Bahwa sebenarnya KPK sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku Tinggal menangkapnya satu atau dua minggu ke depan Menurut Bung Kristian, apa yang menyebabkan kasus ini agak terkatung-katung Sebagai orang yang berpengalaman nih Banyak melakukan OTT di Komisi Pemeratasan Korupsi Karena kan kasus Harun Masiku ini kasus OTT ya Pak Kristian ya Saya melihat bahwa sebenarnya Harun Masiku yang disebut oleh Pak Bram ini Sebenarnya bukan siapa-siapa Bukan siapa-siapa? Tetapi bukan siapa-siapa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bram Cuma di belakangnya dia ini ada siapa-siapa Oh begitu Yang membuat sampai dengan sekarang ini itu Belum juga tertangkap Saya lihat bahwa Ini sebenarnya Lembaga yang akan melakukan Penangkapan terhadap Harun Masiku Ini sebenarnya Punya kemampuan yang beberapa tahun lalu Yang tadi disebutkan bahwa kita pernah Menangkap Dasar Udin Dasar Udin di Kartagena Kita pernah Nangkap almarhum Anggodo di China Dan sebagainya Ini sebenarnya lembaga ini dan Perangkat-perangkatnya itu sudah punya kemampuan untuk melakukan itu Tetapi Sampai dengan sekarang ini Kita diperlihatkan bahwa Ada terjadi sesuatu yang Mungkin membuat Ini sampai Harun Masiku ini belum Belum tertangkap Saya melihatnya itu bukan karena Tidak mampu Tetapi ada sesuatu Ada sesuatu sehingga ini Tidak bisa ditangkap Ya saya Tidak secara subyektif Menilai apakah Hal yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata itu Memang betul atau tidak Oke Tetapi bagi saya Bahwa apa yang Sekarang ini terjadi Itu adalah sesuatu yang Menurut saya Ini Semestinya Pengalaman Pak Kristian Berdasarkan pengalaman saya Semestinya ini bisa dilakukan Tinggal mau atau tidak mau? Tinggal mau atau tidak mau Jadi sebenarnya ini bisa dipercepat ya? Sebenarnya ini bisa dilakukan Oke Sehingga menurut saya Waktu yang sudah Dua tahun lebih ya? Beberapa tahun menghilangnya Harun Masiku ini Mestinya sudah bisa Dilakukan dalam waktu-waktu Yang Telah lalu itu Tapi kok sampai sekarang ini Belum Belum ada Jadi menurut Pak Kristian memang ada sesuatu ya Di balik kasus ini Sehingga dia agak terhambat ya? Ya seperti yang Di saya sampaikan tadi Bahwa Kan Bukan siapa-siapa Sebenarnya Harun Masiku itu Tetapi Bukan seperti Anggoro Bukan seperti Anggoro Bukan seperti Nasarudin Ya tetapi Dan dulu Pak Kristian Kan KPK sudah pernah Melakukan penangkapan Orang-orang yang lari ya Keluar negeri Seperti Anggoro Ya Terus Nasarudin Ya Itu Pak Kristian tahu betul itu ya? Betul Itu dimana ditangkap mereka tuh? Pak Nasarudin itu di Kartagena Kemudian Almarhum Anggodo itu Di Di China Di China ya Jadi berarti menurut Bukan Kristian bahwa Sebenarnya kalau KPK serius Ini tidak sulit Karena sudah pernah Punya pengalaman Memburu sampai ke luar negeri? Seharusnya begitu Ya seharusnya begitu Karena Manusia dan Perangkat-perangkatnya itu Sudah ada untuk Bisa melakukan itu Ya tinggal mau Atau tidak Untuk melakukannya Oke Pak Kristian Kemarin kan Kalau lihat itu Di beberapa media masa ya Itu sempat Komisioner Alex Marwata Menyatakan bahwa mungkin Minggu depan Dia bilang gitu Kita akan bisa Menangkap Harun Masiku Ya Tidak lama lagi Satu dua minggu ke depan Dia bilang Insya Allah kita akan Bisa menangkap Harun Masiku Sudah tahu posisinya Apakah itu wajar Disampaikan Oleh pimpinan KPK Kan harusnya Kalau kita mau tangkap Orang kita Diam-diam aja Supaya orang itu Tidak bisa lari lagi Kan Kalau kita umumkan Begitu kan Sapa tahu dia cepat-cepat Bergegas Untuk berpindah Dari satu tempat Ketempat lain Kalau menurut Pak Kristian Saya melihat Saya melihat begini Pak Bram Bahwa ini kan Pimpinan ini Memberikan sinyal Sinyal supaya Ada apa Di situ Saya tidak tahu Oke Yang menurut pengalaman Saya bahwa Sesuatu yang bersifat Rahasia itu Kita tidak Bisa memunculkan Ketika itu Belum Belum dilakukan Oke Waktu pengalaman kita dulu Pak Bram Sama Teman Satu Satgas pun Atau di luar Di luar Satgas pun Juga Hal-hal yang seperti begitu itu Hal yang tabuh Untuk kita Sampaikan Kita bicarakan Harus dirahasiakan betul Harus dirahasiakan betul Sehingga Begitu kita lakukan itu Efisien Efektif Untuk melakukan penangkapan terhadap Penangkapan ataupun OTT terhadap Seorang atau suatu Tempat Jadi itu Harus penuh Dengan kerahasiaan Dan secure Untuk bagaimana Ini tidak sampai Bocor keluar Oke Itu Pak Christian Kalau menurut Pak Christian Ya analisa Pak Christian Apakah rumah Siku ini Masih berada di Indonesia Atau kira-kira Di luar wilayah Indonesia Atau sudah mati Saya tidak Pak Bram Saya tidak memprediksi Karena Selama ini Kita hanya Bisa membaca Bisa mendengar Dari media sosial Media masa Dan sebagainya Tentang Sejauh mana Keberadaannya Harun Masiku Oke Tetapi bagi saya Bahwa Ini Ada Sesuatu Yang Begitu luar biasa Membentengi Keberadaan Harun Masiku Sehingga Sampai dengan saat ini Belum dilakukan Penangkapan Penangkapan Belum juga Diketahui Dimana Keberadaannya Harun Masiku Kami hanya Bisa mengetahui Dari media masa Atau media sosial Oke Bu Kristian Ini kan Kalau kita lihat Penjelasan Dari teman-teman IM57 Kan teman-temannya Pak Kristian Juga disana Orang-orang yang Dikeluarkan Dengan Cara TWK Itu kan Menyatakan bahwa Katanya dulu Itu sebenarnya Mereka Sudah mengetahui Posisi Harun Masiku Tapi begitu Dilaporkan Kepimpinan KPK Justru Pimpinan KPK Tidak memberikan Support Yang kuat Tidak memberikan Dukungan yang kuat Untuk segera Dilakukan Penangkapan Sehingga mereka kan Juga tidak bisa Bekerja dengan cepat Kalau misalnya Belum ada perintah Pertanyaan saya Pak Kristian Apakah memang Kalau di KPK itu Kalau misalnya Belum ada perintah Langsung dari Pimpinan KPK Maka teman-teman di lapangan Atau teman-teman penyidik Yang bertugas Untuk melakukan penangkapan Belum bisa melakukan Operasi secara langsung Ya Jadi Apa yang menjadi Pengalaman kita semua Termasuk Pada periode Pak Bram Juga disitu Itu kan Secara Prosedural Ini dilakukan Mulai dari Bawa Kemudian dia naik Bottom up istilahnya Dan perintah itu Top down Untuk pelaksanaannya Jadi Apa yang dikatakan oleh Teman-teman Pada saat itu Bahwa mereka Kalau diberikan Kewenangan Misalnya Teman-teman Untuk melakukan penangkapan Terhadap Harum masiku Itu Mereka akan Bisa melakukan itu Ini Menandakan bahwa Sebenarnya Pengalaman-pengalaman Di dalam Melaksanakan tugas-tugas Operasi Operasi Di KPK Itu selama Yang mereka Masih berada Disitu Dan juga Saya Pernah melakukan Hal yang sama Seperti apa yang Teman-teman Menyampaikan Maka Saya lihat Bahwa Sebenarnya Itulah pengalaman-pengalaman Yang Yang pernah Kita miliki Dan Di dalam Melakukan Satu operasi Baik itu Tertangkat tangan Maupun Operasi-operasi Lainnya Jadi Memang Kalau belum ada Perintah langsung Dari pimpinan KPK Susah bagi Teman-teman Yang berada di level Bawah untuk Melakukan eksekusi Langsung Ya Karena Itu tadi saya Mengatakan bahwa Perintah Pelaksanaan Operasi itu Kan Datang Ya Artinya bahwa Pimpinan Harus Mengetahui Pelaksanaan itu Dan itu harus Datang dari pimpinan Untuk pelaksanaannya Karena itu Tidak bisa dilakukan Tanpa ada Perintah pimpinan Perintah pimpinan Untuk itu Kita harus punya Surat tugas Surat perintah penangkapan Surat perintah penggeledahan Yang berkaitan Dengan obyek Atau sasaran mana Yang harus kita lakukan Jadi tidak mungkin Kita melakukan itu Tanpa ada perintah Dari pimpinan Oke Pak Christian Berarti kalau misalnya Teman-teman penyidik Sudah melaporkan Kepada pimpinan Untuk Melakukan operasi Segera menangkap Arun Masiku Dan Pimpinan belum Mengeluarkan surat perintahnya Maka itu Kira-kira bisa diartikan Atau bisa diduga Bahwa Sebenarnya pimpinan ini Tidak terlalu mendukung Usaha yang dilakukan Teman-teman penyidik Untuk melakukan penangkapan Atau boleh dikatakan Mungkin pimpinan Ada main mata tuh Dan lain-lain sebagainya Kira-kira bagaimana tuh Pak Karena saya belum pernah Menjadi pimpinan Tetapi mekanismenya itu Mekanisme seperti itu Bahwa Semua pimpinan harus Punya satu Pandangan terhadap Objek yang mana Mau dilakukan Oke Tapi Selama pengalaman saya Bahwa Tidak pernah Dalam hal-hal Operasi Tertentu Atau operasi khusus Atau operasi Tertangkap tangan lainnya Tidak pernah ada voting Karena semua itu Punya tujuan yang sama Ya untuk itu Oke Jadi kalau pertanyaan yang Diangkat atau ditanyakan oleh Pak Bram itu Sebenarnya Pak Bram yang lebih tahu Dan mestinya Pak Bram yang lebih Lebih Bisa menjawab itu sendiri Pak Christian Waktu Firli Alex Itu masih ada di sana ya Saya masih di sana Kapan terakhir keluar ya Pak Saya Saya Desember 2020 Pensiun Berarti waktu Operasi OTT Harumasiku Pak Christian masih ada di sana ya Saya Masih di sana Tetapi Saya Bukan Satgasnya Bukan Satgas yang Menangani perkara itu Kalau yang Pak Christian ingat itu Perkara apa sih Pak Christian itu OTTnya Terhadap Harumasiku Garis besarnya Yang anggota KPU kan Anggota KPUnya kan Sudah ditahankan Sudah diponis Tinggal harumasikunya Belum ya Kalau tidak salah Seperti itulah Oke Tapi yang jelas Pak Christian ingat bahwa Kasus itu adalah Kasus OTT ya Iya Betul Kan ada dua jenis ya Ada kasus OTT Ada Cash building ya Atau gimana tuh Kalau menurut Pak Christian Ada Itu semuanya Ada namanya Kita istilahkan Bahwa Itu Penyelidikan terbuka Dan penyelidikan tertutup Oke Penyelidikan terbuka Dan penyelidikan tertutup Yang dinamakan OTT itu Itu kan hanya Istilah Istilah yang Media Media Dan istilah Istilah yang Dibangun orang Bahwa Itulah operasi tertangkap tangan Oke Sebenarnya Istilah yang baku menurut Undang-undang Itu adalah Penyelidikan tertutup Oke Jadi kalau OTT itu penyelidikan tertutup Tertutup Kalau bukan OTT adalah penyelidikan terbuka Artinya cash building Kita Ada kemudian Ya membangun kasusnya secara Ini by data By ini Tetapi kalau itu OTT itu Penyelidikan secara tertutup itu Adalah Juga Tingkat kerahasiannya Cukup tinggi ya Tinggi Maksudnya orang tertentu Sadi yang tahu ya Betul Betul Orang tertentu Dan pihak-pihak tertentu Yang sangat secure Untuk Untuk memagari Kasus itu Sehingga tidak bocor Kemana-mana Oke Kalau gak salah nih Pak Christian dulu Pernah terlibat Di operasi OTT Ketua MK Akil Mukhtar ya Atau kasus apa MK itu Saya di Patrialis Akbar Patrialis Akbar ya Iya Oke Kalau Akil Mukhtar Saya gak ikut Oke Berarti di Patrialis Akbar ya Iya Oke Pak Christian Kalau menurut pengalaman Pak Christian nih Yang Biasa terjun di operasi tangkap tangan Mana yang Faktor kesulitannya lebih tinggi Apakah Kasus operasi tangkap tangan Yang tadi istilahnya itu Penyelidikan Tertutup Atau penyelidikan terbuka Mana yang tingkat Kesulitannya lebih tinggi Yang Menurut saya Tingkat kesulitan yang paling tinggi Di dalam Penyelidikan tertutup Atau terbuka itu Yang tingkat kesulitannya paling tinggi Adalah di operasi Atau penyelidikan tertutup OTT ya OTT Karena apa Oke Di sini Menurut saya Ini tingkat kepercayaan Satu dengan yang lain Sangat tinggi Kalau penyelidikan terbuka Kita semua By data Dan kita bisa Semua Saling melihat Data-data yang dikumpulir Oke Untuk Menganalisa secara bersama-sama Kalau penyelidikan secara tertutup Ini Hanya pihak-pihak tertentu Saja yang Mengetahui Mengetahui Bahkan Itu hanya Di dalam satu Satgas yang terdiri dari 6 sampai 7 orang pun Ada pihak-pihak yang Tidak diperbolehkan Untuk mengetahui itu Nanti pada saat Tingkat tertentu Eskalasi tertentu Dalam operasi itu Baru semua Bisa dilibatkan Oke berarti sangat rahasia ya Sangat-sangat rahasia Oke Bung Kristian Kalau sangat rahasia Kan Arumasiku ini kan Sebenarnya operasi tangkap tangan ya Bersama dengan Anggota KPU itu ya Iya Anggota KPU nya berhasil Ditangkap Arumasiku nya berhasil Berarti kalau begitu Operasi ini boleh dikatakan Bocor sebelum Dilakukan Sehingga ada yang Bisa lepas Ada yang bisa melarikan diri Atau gimana kira-kira Saya melihat dari Kasus Arumasiku itu sendiri Ini Bisa Juga terjadi Di dalam perjalanan Operasi ini Bisa juga terjadi Error Errornya itu Human Human error Oke Ataukah Ada kesengajaan Untuk itu Kalau Human error Kita bisa pastikan Bahwa Kerahsiaan Informasi itu Masih ada di dalam Lingkup Lingkup Orang-orang yang Ada di dalam Melakukan operasi Operasi tangkap tangan Atau Penyelidikan Secara tertutup itu Itu kalau menurut saya Silahkan penyelidikan Penyelidikan tertutup itu Oke Pak Christian Ada enggak Operasi OTT sebelumnya Seperti yang terjadi Di Arumasiku Yang juga Misalnya Itu tidak berhasil 100% Seperti Arumasiku ini kan Sempat dia lolos ya Walaupun yang lainnya Sempat ditangkap Ada enggak Operasi sebelumnya juga Yang begitu Yang pelakunya Ada yang sempat lolos Banyak Itu banyak Cuman saya tidak Bisa menyebutkan Siapa-siapa-siapa Target pada waktu itu Yang Sempat lolos Memang banyak Ya Kasus-kasus seperti itu Yang tadi saya katakan Human error ya Bahwa itu ada Human errornya Misalnya Apa Keluar dari Pemantauan kita Kemudian Mungkin ada Sesuatu yang Kemudian dari Dari situ Kita tidak menjangkau Secara Secara Kasak mata Atau Secara Pendengaran Atau Secara Ini yang kita pakai Tools-tools Yang kita pakai Itu juga Mungkin tidak Menjangkau itu Sehingga terjadi Human error Disitu Misalnya Peralatannya lagi Lagi error juga ya Terjadi Error juga Atau Mungkin kita Kehalang Sesuatu Sehingga kita Tidak mencapai Itu Itu Biasanya lagi kacau Tiba-tiba Itu biasa Biasa terjadi Sering terjadi Biasanya lagi kacau Posisi tadi Disini langsung berpindah Bisa terjadi Begitu Bisa terjadi Begitu Oke Atau Bisa gak juga Terjadi Misalnya Begini Pak Kristian Ini kan Tingkat kerasiannya Tinggi Satgas tertentu Aja yang tahu Satgas Plus pimpinan Berarti Satgas Plus pimpinan Kalau Menurut Pak Kristian Katakanlah Misalnya Satgasnya Clear nih Satgasnya Anda saling Memantau Di lapangan Saling Bekerja sama Tapi kan Biasanya Pimpinan Gak ada Disitu Apakah Sesuatu Itu bisa bocor juga Di tingkat pimpinan Saya katakan Tadi itu Ya Pak Bram juga tahu Bahwa Pimpinan Juga manusia Satgas Anggota Satgas Juga manusia Yang Suatu ketika Terjadi Human error Di mana-mana Disitu Oke Tetapi Selama ini Selama Yang saya Melihat Bahwa Apabila Tidak terjadi Suatu Kesengajaan Maka Itu Lumrah Artinya Human error Tidak dengan Sengaja Kita melakukan Itu Itu wajar Wajar Oke Kalau human error Iya Tetapi Kalau itu Sampai Kemudian Ada Kesengajaan Dan Istilahnya Mungkin Operasi Atau Penyelidikan Secara tertutup Itu Kemudian Diketahui oleh Orang di luar Itu Bapak Abram Saya Kasih Contoh Kadang-kadang Kita masih Berbicara Di dalam Ruang Tertentu Saja Misalnya Kita lagi Expose Dengan Pimpinan Pada waktu Itu Saja Teman-teman Wartawan Sudah Menulis Mungkin Ingat Bahwa Banyak Kejadian Seperti Begitu Maka Itu Juga Tidak Secure Di dalam Bagaimana Menjaga Kerahasian Kerahasian Itu Jadi Itu Ada Sengaja Atau Tidak Sengaja Di dalam Itu Tetapi Bagi Saya Satgas Kami Dulu Itu Menjaga Kerahasian Itu Sampai Itu Dia terjaga Sampai Operasi Itu Selesai Apakah Berhasil Atau Tidak Itu Sampai Selesai Sampai Dibungkus Sampai Sampai Dibungkus Oke Bung Christian Ini Kan Menarik Ada Beberapa Pernyataan Dari Teman-teman IM57 Kemarin Saya Lihat Banyak Yang Mempersoalkan Banyak Yang Mempertanyakan Bahwa Katanya Kegagalan Operasi Menangkap Harum Masiku Itu Lebih Banyak Disebabkan Oleh Pimpinan KPK Pada Saat Itu Jadi Diduga Pimpinan KPK Yang Sengaja Melakukan Penghambatan Ya Menghambat Mempersulit Sehingga Harum Masiku Sampai Hari Ini Tidak Bisa Ditangkap Padahal Sebenarnya Posisinya Sudah Diketahui Titiknya Sudah Diketahui Tapi Pimpinan KPK Mempersulit Menghambat Kira-kira Kalau Menurut Pak Christian Apakah Analisa Teman-teman IM57 Itu Bisa Dibenarkan Paling Tidak Bisa Kita Analisa Bahwa Memang Bisa Saja Terjadi Begitu Ada Hambatan Yang Dilakukan Pimpinan Saya Tidak Mau Subjektif Saya Tidak Mau Subjektif Saya Tidak Bisa Juga Mengatakan Bahwa Itu Terhambat Oleh Pimpinan Pimpinan Atau Siapapun Yang Melakukan Itu Tetapi Tadi Saya Sudah Sedikit Menyinggung Bahwa Ketika Human Error Itu Tidak Dengan Sengaja Maka Semua Itu Bisa Secure Sekarang Kita Lihat Indikasinya Apa Ini Apakah Itu Ada Kesengajaan Untuk Itu Atau Tidak Sehingga Sampai Dengan Sekarang Ini Sudah Beberapa Tahun Ini Belum Tertangkap Ini Ya Masyarakat Bisa Menilai Bahwa Ada Kesengajaan Atau Tidak Oleh Orang Orang Tertentu Saya Tidak Mau Subjektif Oh Ini Pimpinan Yang Salah Pimpinan Ini Mestinya Sudah Harus Terangkap Karena Pimpinan Saya Tidak Mau Subjektif Tapi Saya Mengatakan Bahwa Ini Kalau Ada Human Error Yang Disengaja Oleh Tertentu Orang Orang Tertentu Nah Ini Yang Menurut Saya Ini Tidak Boleh Terjadi Oke Jadi Kalau Menurut Pak Kristian Seharusnya Operasi OTT Itu Berjalan Sangat Rahasia Ya Jadi Seharusnya Hal Hal Ini Susah Untuk Sampai Ke yang Bersangkutan Misalnya Kalau Misalnya Sedang Dilakukan OTT Sehingga Hampir Dipastikan Bahwa Operasi Itu Bisa Berjalan Dengan Lancar Kalau Tidak Ada Human Error Seperti Begitu Pak Kristian Bila Tapi Bisa Juga Gagal Atau Katakanlah Setengah Gagal Kan Gagal Total Itu Juga Bisa Disebabkan Oleh Informasi Informasi Yang Sifatnya Distorsi Yang Tadi Pak Kristian Katakan Tiba-tiba Misalnya Berita Sudah Berselewera Di luar Kira-kira Seperti itu Betul Betul Pak Bram Ini memang Sadar Atau Tidak Sadar Sebenarnya Banyak Hal Yang Tidak Boleh Kita Kita Lakukan Contohnya Misalnya Begini Oh Iya Itu Contohnya Oh Itu Kasus Harung Masiku Yang Sedang Dibicarakan Di Dalam Rapat Pimpinan Katakanlah Seperti Ini Sebenarnya Tidak Boleh Karena Itu Porsinya Sebenarnya Porsinya Orang Lain Yang Kemungkinan Apa Yang Kita Sampaikan Itu Belum Tentu Benar Oleh Sebab Itu Distorsi Distorsi Yang Demikian Ini Sebenarnya Tidak Boleh Terjadi Ketika Ada Sesuatu Tugas Rahasia Yang Diemban Oleh Seseorang Atau Satgas Tertentu Ini Kan Linknya Dari Satgas Ini Naik Ke Misalnya Satgas Penyidikan Satgas Penyidikan Itu Linknya Naik Ke Direktur Penyidikan Kemudian Direktur Penyidikan Ke Deputi Penindakan Deputi Penindakan Kepimpinan Artinya Bahwa Alurnya Itu Seperti Itu Dia Tidak Boleh Keluar Kemana Mana Ketika Ini Dia Keluar Kemana Mana Maka Kerah Kerahasiaannya Itu Tidak Bisa Lagi Terjaga Tidak Bisa Lagi Dijamin Seperti Itu Oke Berarti Kalau OTT Itu Berarti Melibatkan Juga Penjabat Penjabat Struktural Yang Terkait Misalnya Direktur Penyidikan Penyidikan Itu Mereka Ketahui Juga Betul Jadi Terbatas Saja Orang Terbatas Pada Orang Orang Tentu Saja Yang Dilibatkan Untuk Melakukan Operasi Itu Oke Kan Ini Ada Pengalaman Pengalaman KPK Sebenarnya Menangkap Orang Yang Dalam Statusnya Buron Kan Arun Masiko Ini Sudah Buron Pak Christian Istilahnya Sudah DPO Sudah Masuk Daftar Pencarian Orang Berarti Sudah Dikirim Oleh Sehingga Bisa Dideteksi Kalau Misalnya Dia Berada Seperti Tadi Pak Christian Katakan Bahwa Nasarudin Itu Ditangkap Di Kartagena Meksiko Kemudian Anggoro Di China Apakah Kalau Menurut Pak Christian Kalau Misalnya Buron Sudah Berada Di Luar Negeri Itu Semakin Sulit Ditangkap Atau Biasa Saja Tetap Bisa Ditangkap Dengan Mudah Kalau Misalnya Titiknya Sudah Diketahui Pasti Menjawab Pertanyaan Ini kan Saya harus Menjawab Sesuai Pengalaman 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 Yang kita Lakukan Terhadap Operasi Baik Itu Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri Ini Ini kan Sebenarnya Sama Saja Dan Tidak Ada Perbedaan Yang Cukup Signifikan Jadi Baik Di Dalam Negeri Sama Saja Saja Ketika Kita Ada Hubungan Diplomatik Dengan Negara Tertentu Yang Pernah Kita Lakukan Selama Ini Saya Pikir Hal-hal Yang Sangat Mudah Kita Lakukan Seperti Apa Yang Pernah Kita Lakukan Terhadap Yang Selama Ini Kita Lakukan Jadi Bagi Saya Ini Sebenarnya Tinggal Dua Hal Mau Atau Tidak Mau Kalau Mau Mestinya Sudah Sudah Bisa Teratasi Persoalan Harum Masiku Ini Menarik Netizen Berarti Sebenarnya Untuk Menangkap Harum Masiku Ini Gampang Ada Kemuan Atau Tidak Tinggal Itu Mau Tinggal Mau Atau Tidak Mau Melakukan Jadi Kalau Misalnya Pimpinannya Serius Mau Menangkap Sebenarnya Harum Masiku Sudah Bisa Ditangkap Boleh Dikatakan Begitu Jadi Berarti Ini Tergantung Dari Pimpinan KPK Pak Kristian Ya Karena Anak Buah Ini Tinggal Menjalankan Perintah Tinggal Menjalankan Perintah Dan Semua Perangkat Perangkat Ini Kan Harus Inline Di Dalam Melaksanakan Operasi Yang Sama Ini Pimpinan Juga Tidak Bisa Kemudian Pimpinan Sendiri Yang Melaksanakan Kan Tidak Mungkin Harus Inline Dengan Yang Tadi Saya Bilang Itu Sistemnya Itu Secara Berjenjang Dari Bawah Ke Atas Dan Begitupun Perintah Untuk Pelaksanaannya Itu Secara Top Down Dari Atas Ke Bawah Kalau Menurut Pak Kristian Kenapa Pimpinan KPK Kali Ini Agak Ragu Sekali Lagi Pak Pak Abraham Saya Tidak Punya Kapasitas Untuk Menilai Menilai Pimpinan Menilai Kondisi Yang Ada Ini Seperti Apa Tetapi Bagi Saya Ini Ketika Kita Semua Mau Supaya Betul Betul Membersihkan Negara Ini Dari Permasalahan Korupsi Mestinya Kita Semua Sepakat Dan Mau Untuk Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Untuk Bangsa Bangsa Dan Negara Ini Oke Pak Christian Ini Kan Kalau Kita Lihat Kasus Ini Sudah Lama Sebenarnya Seharusnya Kalau Hitungan Kita Secara Matematik Ini Sudah Bisa Ditangkap Sebenarnya Apalagi Kalau Tadi Pak Christian Bilang Si Armas Siku Ini Bukanlah Orang Yang Terlalu Hebat Untuk Berpindah Dari Satu Negara Ke Negara Lain Mungkin Saja Dia Cuma Ada Di Indonesia Mungkin Saja Ini Pun Duga Jadugan Kita Sehingga Lebih mudah Menjangkaunya Dan Menarik Tadi Yang Apa Pak Christian Bila Mungkin Armas Siku Bukan Siapa Siapa Tapi Orang Yang Berada Di Belakannya Itu Orang Yang Besar Sehingga Sulit Untuk Menggapainya Sulit Untuk Menemukannya Kalau Menurut Pak Christian Analisis Saja Sebagai Pengalaman Pengalaman Apakah Armas Siku Masih Ada Atau Karena Ada Kan Ada Yang Menganalisa Jangan Mas Siku Sudah Mati Kalau Pak Christian Sedin Mekin Masih Ada Belum Mati Ini Pertanyaan Yang Sangat Sulit Sekali Dalam Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Karena Saya Kalau Pak Christian Masih Masih Hidup Ya Itu Juga Tidak Tidak Bisa Saya Pastikan Tidak Bisa Pastikan Karena Bagi Saya Perjalanan Proses Penyidikan Penyidikan Penyelidikan Saya Selama Saya Menjadi Polisi Dan Menjadi Satgas Ya Kasatgas Di KPK Ini Saya Semuanya Itu Mengolahnya Harus By data Oke Kalau Saya Diminta Untuk Apakah Dia Masih Hidup Dia Masih Ada Di Luar Negeri Atau Masih Ada Saya Kayaknya Saya Tidak Bisa Memastikan Itu Enggak Kan Kalau Kita Lihat Pernyatanya Alex Itu kan Dia bilang Satu Dua Minggu Kedepan Udah Bisa Ditangkap Kan Itu Pernyataan Orang Oke Pernyataan Orang Yang Saya Juga Enggak Bisa Menganalisa Itu Sebagai Suatu Pernyataan Yang Benar Dan Pasti Itu Jadi Terima Menendakan Itu Bahwa Ada Sinyal Sinyal Yang Kemudian Juga Menjadi Bias Dan Menjadi Isu Di Dalam Masyarakat Tentang Apakah Itu Betul Isu Isu Untuk Segera Ditangkap Itu Betul Atau Tidak Atau Memberikan Sinyal Kepada Pihak Pihak Tertentu Itu Dalam Dalam Tanda kutip Hal-hal Yang negatif Misalnya Memberikan Sinyal Kepada Yang Bersangkutan Yang Sedang Dikejar Bisa Jadi Begitu Bisa Jadi Juga Membuat Masyarakat Ini Menjadi Bertanya Tanya Apakah Betul Ini Mau Ditangkap Atau Tidak Dan Sebagainya Kan Begitu Oke Jadi Menurut Pak Kristian Sebenarnya Ini Mudah Tinggal Kemauan Aja Mau Atau Tidak Tapi Kan Begini Pak Bram Kita Ini Kadang Kadang Menilai Bahwa Sesuatu Itu Bisa Kita Lakukan Tetapi Kalau Itu Kita Tidak Berada Di Dalam Sistem Itu Maka Kita Hanya Ya Hanya Sekedar Menganalisis Menganalisa Ngomong Belaka Tetapi Ketika Kita Ada Di Dalam Sistem Itulah Kemudian Kita Bisa Berbicara Dan Kita Bisa Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kapasitas Apa Yang Kita Miliki Pak Christian Apakah Ada Konsekuensi Hukum Bagi Orang Yang Melarikan Diri Seperti Misalnya Masiku Yang Tiba-tiba Melarikan Diri Pada Saat Mau Ditangkap Begitu Dengan Orang Yang Tidak Melarikan Diri Maksudnya Begini Ada Nggak Konsekuensi Hukumnya Bagi Orang Yang Melarikan Diri Maksudnya Konsekuensi Hukumnya Itu Lebih Berat Atau Sama Saja Kalau Pendapat Saya Itu kan Penilaian Bahwa Orang Melarikan Diri Itu Atau Tidak Melarikan Diri Subjektifitasnya Penyidik Terhadap Seseorang Di dalam Pasal-pasal Di dalam Sangkaan Ada di dalam Undang-undang Untuk Mengsangkakan Seseorang Itu Dia sudah Baku Jadi mungkin Dia cuma Masuk Unsur-unsur Pemberat Kalau Unsur-unsur Pemberat Unsur-unsur Pemberat Disini Misalnya Misalnya Contohnya 362 Pada Siang Hari Pelaku Melakukan Itu Pemberat Ada di Malam Hari Kalau Dia Melakukannya Pada Malam Hari Unsur Pemberat Ada Disitu Di Malam Hari Apakah Misalnya Kalau Orang Melarikan Diri Itu Bisa Juga Masuk Di Unsur Pemberat Bagi Saya Tidak Kopratif Bagi Saya Tidak Ada Aturan Yang Kemudian Itu Dia Diberatkan Karena Itu Tidak Ada Aturan Untuk Dia Lari Atau Contohnya Begini Ketika Seseorang Sedang Dalam Proses Penyidikan Atau Penyidikan Di Suatu Lembaga Penegak Hukum Tertentu Kemudian Dia Melakukan Praperadilan Terhadap Lembaga Itu Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Dia Apakah Itu Salah Satu Unsur Pemberat Kan Tidak Dia Punya Hak Untuk Itu Dia Punya Hak Untuk Melakukan Praperadilan Terhadap Terhadap Lembaga Yang Menangani Perkaranya Itu Kalau Misalnya Orang Yang menghalang-halangi Abstraction of Justice Itu Gimana Jelas Ada Pasalnya Misalnya Orang Yang Membantu Misalnya Menyembunyikan Informasi Tentang Harum Masiku Masuk Di dalam Abstraction of Justice Jadi Orang Mengetahui Harum Masiku Keberadaan Terus Tidak Memberikan Informasi Tidak Memberikan Informasi Bahkan Membantu Untuk Menyembunyikan Keberadaan Dia Membantu Melarikan Tersangka Itu adalah Orang Yang Melakukan Obstraction Of Justice Jadi Kalau Orang Menghalang-halangi Membantu Itu Masuk Itu Bisa Dikenakan Tetapi Terhadap Yang Melarikan Diri Sendiri Tidak Ada Unsur Pemberatnya Misalnya Jadi Siapa Orang Yang Sembunyikan Itu Obstraction Justice Kalau Begitu Pak Christian Misalnya Kalau Misalnya Pimpinan KPK Menyembunyikan Informasi Tentang Keberadaan Yang Bisa Pimpinan KPK Menyembunyikan Informasi Kalau Kalau Dia Tau Misalnya Kita Beranda Anda Aja Misalnya Sebenarnya Dia Tau Keberadaan Arum Masiku Tapi Dia Tidak Memberitahu Gitu Kalau Saya Disitu Bahwa Ini harus Dilakukan Secara Fisik Oke Artinya Bahwa Kamu Sembunyi Di belakang Almari Itu Jangan Sampai Itu Ya Tapi Tapi Kalau Informasi Itu Kemudian Dia Tau Dan Dia Tidak Melakukan Itu Saya Katakan Bahwa Itu Yang Dinamakan Kesengajaan Dalam Human Human Error Itu Tadi Kesengajaan Dia Sengaja Bahwa Mestinya Ini Dia Tau Dan Harus Dilakukan Penangkapan Tapi Ada Sengaja Untuk Di Dalam Pelaksanaan Operasi Itu Ada Human Error Itu Tadi Tapi Kalau Misalnya Orang Yang Menyuruh Sembunyi Atau Orang Yang Menyembunyikan Yang Bersangkutan Itu Masuk Dengan Pasal Obstraction Of Justice Jadi Siapa Saja Yang Disitu Betul Saya Kira Bahwa Kita Semua Juga Tahu Dan Berharap Bahwa Secara Struktur Yang Kuat Di Dalam Suatu Lembaga Penegak Hukum Disitulah Maka Semua Pelaksanaan Mulai Dari Grassroot Yang Ada Di Lembaga Itu Sampai Kepada Pimpinan Itu Akan Punya Satu Kekuatan Yang Sama Untuk Melakukan Suatu Kegiatan Yang Tujuannya Itu Akan Sama Kedepan Tetapi Kalau Lembaga Itu Sudah Tidak Lagi Bersama Sama Memikirkan Tujuan Yang Sama Maka Akan Terjadi Kerusakan Kerusakan Di Di mana Mana Saya Tidak Lagi Berkecimpung Di Dunia Penyidikan Ini Sudah Tiga Tahun Ini Karena Saya Sudah Pensiun Selama Tiga Tahun Saya Tidak Lagi Berkecimpung Di Situ Sehingga Saya Tidak Banyak Mengikuti Proses Proses Yang Sekarang Dilakukan Oleh KPK Tapi Saya Berharap Dan Pastinya Semua Masyarakat Indonesia Berharap Bahwa Kasus Harun Masiku Segera Kasus Harun Masiku Bukan Saja Cuman Kasus Harun Masiku Semua Kasus Kasus Yang Diharapkan Oleh Masyarakat Indonesia Bangsa Indonesia Ini Bisa Terselesaikan Dengan Baik KPK Pada saat ini Oke Terima kasih Bung Kristian Atas Informasi Pencerahnya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Pak Kristian Ini Membuka Mata Teman-teman Di KPK Untuk Lebih Giat Lagi Lebih Solid Lagi Dan Lebih Terkonsentrasi Lagi Untuk Melakukan Langkah-langkah Pemerhatan Korupsi Tanpa Pandang Bulu Sampai Ketemu Di episode Berikutnya Di Abraham Salam Speak up Shoulders Dari 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 Del Subsigned Dari